Intro Perayaan Idul Adha merupakan hari besar umat Islam selain Idul Fitri Perayaan Idul Adha yang identik dengan kurban sapi atau kambing juga dirasakan oleh warga binaan lapas perempuan dan lembaga permasyarakatan khusus anak kota Batam pada Rabu 22 Agustus 2018 Penyembelihan hewan kurban dilakukan di depan halaman lembaga permasyarakatan perempuan dan lembaga permasyarakatan khusus anak disaksikan langsung oleh kepala lapas perempuan Batam dan kepala lembaga permasyarakatan khusus anak serta para narapidana dan seluruh staf lapas Kemberian acara ini sangat terlihat ketika hewan kurban yang telah dipersiapkan oleh panitia disembeli dan diiringi suara takbir yang dikumandangkan oleh para narapidana dan masyarakat yang hadir Menurut kepala lapas perempuan Batam, Muliani, total keseluruhan hewan kurban yang disembeli Ada lima ekor, yaitu dua ekor sapi dan tiga ekor kambing Tahun ini lapas perempuan bersama RPKA memotong dua ekor sapi dan tiga ekor kambing Terus daging-dagingnya diperuntukkan untuk siapa Bu? Daging-daging itu kita utamakan untuk warga binaan yang berada di dalam Karena tidak semua warga binaan itu orang mampu Jadi masih lebih banyak mereka yang menutupkan Jadi kita utamakan yang di dalam Muliani menjelaskan, seluruh hewan kurban ini tidak dibagi-bagikan kepada masyarakat luar Melainkan dimasak dan diperuntukkan khusus kepada warga binaan Ia berharap kebersamaan, persatuan, dan kesatuan harus tetap dijaga Demi menjaga keutuhan dan terbangun rasa kekeluargaan Bagi warga binaan dan para staff di lingkungan lapas Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio